Intro Apa yang terlintas di benakmu mendengar gaya industrial? Tampilan kaku dan monotone yang berasal dari pilihan warnanya? Hmm, kali ini kamu bisa lho memadukan gaya industrial dengan sentuhan warna lebih pop. Intro Adalah resto and bakery di kawasan pantai Indah Kapuk, hal menarik sudah terlihat di bagian depan resto. Bagian dinding yang berasal dari semen acian ini, dipercantik dengan ukiran warna kuning di sisinya. Intro Sebelum memasuki area dalam, kita akan disambut dengan adanya wall sticker. Intro Gambaran interaksi manusia tertuang pada wall sticker tersebut yang menunjukkan arti dari nama resto ini. Tak hanya pada dinding, simbol interaksi manusia dituangkan pula pada gagang pintu dengan warna mencolok. Unik bukan? Intro Masuk ke dalam, kita akan melihat area bakery di bagian tengah. Yang menarik terletak pada dinding. Jika kita perhatikan aksen tersebut, menggambarkan manusia saling bertotap muka yang dibuat secara kreatif. Nah, di area dalam ini, gaya pop industrial terlihat jelas lewat perpaduan raw material dengan warna panas. Popnya Seperti pilihan material semen acian di bagian dinding, untuk memunculkan kesan industrial dan natural. Lampu gantung bermaterial besi dengan susunan tiga bolamnya, serta lantai berupa keramik yang warnanya menyerupai semen acian. Sementara, warna pop diaplikasikan pada seating area dan dekorasi pendukungnya. Untuk mengakomodasi kebutuhan pengunjung, tersedia beragam jenis seating area di sini. Yang pertama, seating area ini memiliki pencahayaan yang baik karena dekat dengan jendela. Untuk itu dipilih stool berukuran pendek dengan warna shockingnya, dan dipadukan dengan sofa bench yang dipercantik cushion bermotif. Untuk area informal, disediakan kursi dan meja berkaki tinggi yang terbuat dari material kayu. Agar sesuai tema, bantalan kursi dipilih berwarna kuning dengan perpaduan warna abu-abu sebagai penyeimbang. Adanya aksen tulisan di bagian dinding pun mampu mempercantik area ini. Tak jauh dari sana, terdapat seating area yang jauh lebih nyaman, dengan penggunaan sofa built-in warna cerahnya dan cushion bermotif. Sebagai tambahan, kursi berdesain lebar dipilih untuk penyamanan penghujung. Area ini dipercantik pula dengan adanya storage tanam guna menghemat space. Pilihan warna cerah dan pajangan tanaman di dalamnya berhasil membuat resto ini terasa segar. Seolah tak ingin menyisakan area kosong, bagian bar pun dimanfaatkan sebagai seating area dengan aksen kayu berwarna cerah pada meja bar. Di bagian atasnya dibuat storage dari material kayu yang bisa digunakan sebagai tempat pajangan berupa tanaman untuk kesegaran. Pemanfaatan area lain terlihat di bagian bawah tangga. Giliran warna hijau ditonjolkan dari penggunaan sofanya. Andainya cushion. Kisul berwarna sebagai tambahan. Dan meja kayu berbagai ukuran menambah keterasian area ini. Agar dinding tak terlihat kosong, ditambahkan pajangan besi yang digunakan untuk menempel pot-pot tanaman berukuran kecil. Satu lagi seating area yang disediakan. Sofa yang tampak nyaman dengan pilihan warna abunya. Dilengkapi dengan cushion bermotif dan stool di kedua sisinya. Membuat area ini bisa jadi pilihan untuk bersantai. Last but not least, area wastafel dibuat menarik dengan material semen dan cermin berujung tumpu yang menambah tampilan unik. Ternyata, jika gaya industrial dipadukan dengan nuansa warna pop, dapat memunculkan tampilan ruangan yang unik dan berbeda bukan? Semoga menginstirasi. Terima kasih. Terima kasih.